Meski sudah meminta maaf, pernyataan Kepala BNPT Boy Rafli Amar soal 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris masih menuai kontroversi. Bagaimana duduk perkaranya? Kontroversi bermula saat Boy menyampaikan paparan di hadapan Komisi 3 DPR. Ia mengungkap ada 198 pesantren berafiliasi dengan jaringan teroris. Namun, Boy tak merinci bentuk afiliasi dan nama pesantren yang ia maksud. Walhasil, Boy dianggap mengeneralisasi dan bikin stigma negatif pada pesantren. Majelis Ulama Indonesia misalnya, menilai informasi ini bisa bikin resah masyarakat. Sementara itu, PBNU desak BNPT buka identitas pesantren agar tidak simpang siur. Terlebih, Kementerian Agama bilang, nama pesantren yang dimaksud BNPT tak masuk kategori pesantren. Mendapat beragam kritik, Boy akhirnya meminta maaf. BNPT menyampaikan juga permohonan maaf, karena memang penyebutan nama pondok pesantren ini yakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok umat islam yang tentunya bukan maksud daripada BNPT untuk itu. Permintaan maaf, Boy diapresiasi MUI, tapi disayangkan J.P. Ansor. Menurut J.P. Ansor, selama data Boy benar, ia tak perlu minta maaf. Menurut kamu, Pak Boy perlu minta maaf enggak nih? J.P. Ansor, selamat menikmati.